Satu orang yang tinggal di satu rumah, dia gak betah tinggal di situ Gara-gara dia tuh diteror sama makhluk halus Yang ternyata datangnya itu dari tetangga sebelahnya Kalau pada inget gak cerita sekte sesat yang pernah gue ceritain? Jadi di satu daerah Jakarta Selatan ada sekte yang tetuanya tuh tinggal di rumah itu Ternyata mereka kayak nyembah iblis Dan hampir tiap hari anggotanya tuh tiap malam kesana dan tiap minggu mereka ngelakuin ritual besar Ingat-ingat Nah salah satu anggotanya tuh ada yang jadi korban gara-gara anaknya hampir jadi tumbal Nah ternyata Nat, Sekte yang gue bilang ini tuh gak cuma ngaruh ke anggota atau mantan anggotanya aja Tapi Sekte ini ngasih efek negatif juga ke tetangga sekitarnya Ada seorang cowok, sebut aja namanya Dimas Dia tuh seorang guru, mas-mas gitu sekitar 29 tahunan Dan rumahnya Dimas ini persis di samping tempat Sekte itu Bener-bener dempet banget Nat Nah Dimas ini di saat itu baru banget nikah Kejadiannya sekitar satu tahunan yang lalu lah Istrinya tuh seorang guru juga Karena mereka baru nikah Makanya si Dimas pindah ke rumah ini Yang di samping Sekte ini Yang mana rumahnya si Dimas ini Sebenernya emang rumah yang gak ditempatin punya orang tuanya Dimas Makanya mereka pindah lah ke situ si suami istri yang baru ini Dan ya Dimas udah tau rumahnya kayak gimana Karena Dimas sering beresin dan main ke rumah situ Nah kondisinya Dia tuh sebenernya antara tau-tau gak tau Tentang si Sekte yang ada di sebelah rumahnya dia Dia ngeliatnya emang rada-rada aneh Karena ya tiap malam rame rumahnya Tapi dia ngerasa lebih ke bodo amatan lah Dia ngeliat tetangga-tetangga di sekitar juga Gak terlalu ngegubrisi rumah Sekte ini Jadi ya dia yaudah aja selama gak ganggu dia Dia gak akan ambil pusing Semakin ngeliat tuh tiap malam tetangga gue kayak selalu ada acara gitu kan Jadi tahun lalu berarti kan? Tahun lalu Sampai sebenernya keganggu banget sih enggak Tapi ya kadang males juga Kalau misalkan sampai berisik banget gitu Nah yang bikin Dimas jengkel Itu tuh setiap Dimas berangkat ke sekolah tiap pagi Karena dia ngajar kan Dimas tuh ngeliat Di depan rumahnya dia tuh banyak belatung Belatungnya belatung hitam gede-gede gitu Dan banyak banget Nah istrinya Dimas tuh suka main tanaman Jadi ya tanaman dia juga kena lah Dan itu kejadiannya sering banget Kadang juga di depan rumahnya Dimas ini Gak cuman ada belatung hitam Tapi ada juga kelabang Banyak tiba-tiba muncul cacing Pokoknya banyak banget hewan-hewan yang jorok dan bikin geli lah Tapi yang paling sering tuh si belatung hitam itu Yang gede-gede banget dan banyak Dimas asumsi Kalau hewan-hewan ini tuh munculnya dari rumah sebelahnya dia Karena hewan-hewan ini munculnya tuh Kayak deket sama area antara rumah dia dan rumah si sekte ini Jadi asumsi dia ya dia kayak gitu Dimas coba tegur tuh ke sebelah, ke rumah sebelah Malah dia diomelin balik Ya mas rumahnya emang jorok kali Makannya banyak muncul hewan kayak gitu Ada tetangga yang kadang ganggunya kan karena berisik Atau karena jorok gitu kan Biar kayak lu gitu Nah tapi ternyata di daerah Lampung Ada satu tetangga yang ternyata Mengganggu tetangga-tetangga lainnya Karena rumah ini main hal-hal mistis Dan yang ngalamin kejadian pun juga Banyak gitu loh Tapi salah satu yang mau gue ceritain Dari point of view Satu keluarga Yang namanya Pak Ferdi kita sebut aja Pak Ferdi ini tinggal bertiga Sama istrinya Bu Rena dan anaknya namanya Adri Sekitar umur 15 tahun lah Sampai akhirnya ada tetangga baru Yang baru pindah Sebelahan sama rumah Pak Ferdi ini Dan mungkin pindahnya belum sampai setahun lah Dan setelah si keluarga itu pindah Pindah ke sebelah rumahnya Pak Ferdi Akhirnya keluarga Pak Ferdi pun Selama berbulan-bulan diteror sama meluk halus Sebut aja nama keluarga yang baru pindahin Namanya Pak Toto Pak Toto ini pindah ke Lampung Katanya dari Jawa Timur Pindah berdua sama istrinya Jadi satu rumah itu berdua doang Tapi selama dari awal pindah pun juga Pak Toto sama istrinya Gak berbaur gitu lebih enat sama tetangganya Jadi kayak tertutup banget gitu lah Oke Bahkan ada di tiap Kayak satu minggu tuh dua malam gitu Kayak malam-malam tuh rumah si Pak Toto ini gelap Tapi kayak dari luar tuh ada tipis-tipis Kedengeran suara kegiatan apa yang Tetangga-tetangga pun gak tau gitu Awalnya tetangga-tetangga Pak Toto ini bingung Tapi akhirnya kayak mereka semua cok aja lah sama Pak Toto Karena ya keluarga Pak Toto juga tertutup ini kan Sampai akhirnya Makin kesini makin berasa nih Keanehan dari rumah Pak Toto ini Yang akhirnya bikin tetangga-tetangga ini ngerasa terganggu Tapi yang paling berasa banget terganggunya Adalah Pak Ferdi yang tadi gue bilang Karena rumahnya sebelahan banget kan Dempet ya Iya jadi kayak dinding ketemu dinding gitu loh Jadi kalau misalnya dari rumah Pak Ferdi Ditempelin kupingnya gitu ke dinding Itu tuh kayak kedengaran tipis-tipis gitu bihnat Kayak ada sesuatu atau suara apa dari rumah Pak Toto itu Nah singkat cerita Satu bulanan setelah kepindahan Pak Toto ke daerah ini Beberapa tetangga yang dekat banget sama Pak Toto tuh ngerasa kayak Hawa rumah mereka tuh rada kayak beda gitu Terus kayak berasa Hawa itu panas Beberapa malam tuh tiap malam panas banget Maksudnya di rumahnya mereka Di rumahnya mereka Oh oke Yang mepet-mepetan sama rumah Pak Toto ya Awalnya orang-orang ini cuma ngerasa kayak yaudah aja lah Mungkin perasaan mereka doang Apa mungkin emang rada panas Hawanya gitu Nah tapi Pak Ferdi ini yang bener-bener nyari tau Sebenernya kenapa gitu loh Karena rumah Pak Ferdi tuh kayak tiap malam dindingnya tuh panas Bukan Hawanya doang dindingnya itu panas Panasnya tuh kayak anget-anget gitu loh Dan ada beberapa malam Pas di atas setengah malam Pak Ferdi sekeluarga tuh kayak suka ngeliat bayangan sekelibet gitu Masuk keluar dari dinding rumah mereka Wow Nah dindingnya itu yang nempel sama dinding rumah Pak Toto Kejadian ini terjadi di tahun 2005 di Tangerang Ada satu keluarga yang tinggal di satu klaster perumahan Keluarga ini tuh tinggal di sana kurang lebih 10 tahun Dari yang klasternya masih kosong Sampai udah kisih semua Keluarga ini isinya suami, istri, dan satu anak Kita sebut aja suaminya namanya Pak Indra Istrinya Budita dan anaknya Reza Pak Indra sama Budita kira-kira umurnya udah 50 tahunan Dan Reza 20 tahun Budita itu termasuk tetangga yang supel Dan suka bergaul sama tetangga-tetangga satu klasternya Karena ibu rumah tangga Jadi hidupnya tuh sehari-hari kebanyakan di rumah Dia tuh juga suka bikin acara-acara buat tetangganya Kayak 17 Agustusan, tahun baruan Sampai arisan ibu-ibu juga dia yang selalu ngajak Budita paling deket sama tetangga sebelah rumahnya persis Namanya Bu Ulva Karena mereka sumuran Dan anak mereka tuh juga gak beda jauh umurnya Jadi suka nanya-nanya soal sekolah anaknya juga Bu Ulva ini termasuk yang paling berada di satu klaster itu Rumahnya dia sendiri tuh dua kafling Sampai-sampai dia tuh juga punya tiga rumah di klaster itu Dan kalau ada acara-acara klaster Dia selalu yang nyumbang paling banyak Tapi Bu Ulva ini tuh termasuk orang yang humble banget mu Ibi Gak pernah milih-milih dalam bergaul Semuanya dia rangkul sampai jadi deket banget Sampai akhirnya Budita tuh bingung Kayak udah semingguan dia tuh gak ketemu sama Bu Ulva Dia ngeliatin rumahnya dari depan juga kayak gak ada peradaban Terus Budita ngomong ke suaminya Pak Indra Dia bilang Kenapa ya Bu Ulva udah seminggu ini kok gak keliatan Rumahnya juga keliatan kosong Terus Pak Indra jawab Ya paling keluar negeri sama keluarganya Biasanya kan tiap tahun begitu Ngedenger itu Budita baru keinget juga Kalau Bu Ulva tuh setiap tahun emang pasti keluar negeri sama keluarganya Tapi yang bikin dia masih mikir tuh Kok tumben gak ngasih tau Karena biasanya tuh selalu ngomong dulu ke Budita Tapi Budita akhirnya mikir Ya mungkin dia lupa aja kali ya Buat ngasih tau ke Budita Ya biasanya ngabarin gitu ya Sekarang harus tau doang Nah akhirnya sekitar jam 9 malem Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah Budita Pas dibukain sama Buditanya sendiri Ternyata itu tuh Bulva Langsung heboh kan tuh Budita Terus langsung disuruh masuk juga Tapi pas disuruh masuk Bulvanya tuh diem aja Mukanya Bulva disini juga gak kayak biasa Pucet Rambutnya juga agak berantakan Karena Budita ngeliat Bulva pucet banget Kayak orang sakit Budita akhirnya bilang Bu tunggu aku bikinin teh panas ya Ibu masuk sini aja duduk di ruang tamu Akhirnya Budita cepet-cepet lah bikin teh panas Dan pas dia balik ke pintunya Bulva tuh udah gak ada conservatives sub indo by broth3rmax Terima kasih.